Ang In Yo Chu, Darah Baju Merah, Jilid 09 Buk Pun Su adalah seorang tokoh besar, kiranya tidak akan menjilat ludah sendiri yang sudah dikeluarkan. Buk Pun Su, aku disebut orang Chang Hai Ong, Raja Laut Hijau, maka sedikit kepandayan yang kumiliki tentu saja ada hubungannya dengan air, atau lebih tepat lagi, aku lebih leluasa bergerak di dalam air daripada di atas bumi. Oleh karena itu, Buk Pun Su, aku menantangmu untuk mengadu nyawa di dalam air sungai ini. Dia berkata sambil menudingkan telunjuknya ke arah air sungai Yalu Chang Po yang airnya mengalir tenang dan lambat, menandakan bahwa air itu amat dalam. Walaupun di dalam hatinya Buk Pun Su merasa kaget sekali karena tidak menyangka bahwa lawannya demikian licik dan menjalankan siasat yang amat surang, Namun pada wajahnya tidak sedikit pun nampak rasa gelisah atau takut. Dia bahkan tersenyum dan berkata, Chang Hai Ong, aku sama sekali tidak ingin mencelakai siapapun juga. Sekarang kedua Su Hengmu telah tewas karena kesalahan mereka sendiri. Jika kau mengembalikan kitab dan pedang secara sukarela, kemudian kau mau kembali ke tempat asalmu dan jangan mengganggu kami, juga mau melepaskanmu kau dari pimpinanmu, siapakah yang sudi mencampuri urusan dunia yang menyulitkan. Akan tetapi kau bahkan menantangku, tak tahu kau menantang untuk memperlihatkan kepandaian di air ataukah untuk bertempur. Chang Hai Ong sebenarnya memang gentar menghadapi Buk Pun Su yang lihai. Biarpun ia yakin bahwa di dalam air ia akan lebih unggul, akan tetapi orang semacam Buk Pun Su ini, sungguhpun di dalam air atau di lautan api sekalipun, tetap merupakan lawan yang berbahaya dan tangguh. Maka ia ingin berlaku hati-hati dan menjawab. Buk Pun Su, pertama-tama aku menantang kau mengadakan pertunjukan di permukaan air, kita sama lihat siapa di antara kita yang lebih pandai. Setelah berkata demikian, tanpa menanti jawaban supaya Buk Pun Su tidak mempunyai kesempatan untuk membantah, orang ketiga dari Tian Te Sem Kau Cu ini melompat dan tubuhnya sudah melayang turun ke dalam sungai Yalu Chang Po. Semua orang berlari-lari mendekati tebing sungai untuk melihat. Mereka menjadi sangat kagum dan di sana-sini terdengar seruan memuji. Memang kepandayan Chiang Hai Ong hebat sekali. Lain orang kalau ingin terapung di air, tentu jalan satu-satunya hanya berenang. Ini pun hanya membuat sebagian tubuh saja yang terapung. Akan tetapi, tidak demikian dengan Chiang Hai Ong. Entah bagaimana, dengan kedua kaki digerakkan cepat-cepat dan aneh, ia dapat membuat tubuhnya terapung dalam keadaan berdiri tegak dan yang tenggelam ke dalam air hanya kaki sebatas lutut saja. Lutut itu bergerak-gerak terus dan dapat diduga bahwa kedua kaki itulah yang bergerak secara istimewa sehingga tubuhnya dapat tegak pada permukaan air, dan tangan kanan Chiang Hai Ong sudah memegang senjatanya yang luar biasa sekali, yakni rantai dengan tengkorak manusia pada ujungnya. Orang ini tertawa mengejek sambil memandang ke arah Buk Pun Su. Buk Pun Su, beranikah kau turun ke sini tantangnya dengan ada suara mengejek? Kuan Cu, jangan kena terjebak oleh tipu musliatnya Bun Sui Cheng mencegah Buk Pun Su, kemudian dengan suara nyaring sambil mengamang-amangkan cambuknya ke arah Chiang Hai Ong, ia membentak keras. Chiang Hai Ong, manusia busuk. Kau hendak mempergunakan kecurangan, memancing lawan ke dalam air. Kami bukanlah sebangsa kata yang biasa main di darat dan di air, mana kami sedih melayanimu di air, kau kata bukan tikus pun bukan? Hayo naik ke darat dan kau bisa mencoba rasanya cambuku ini sebelum bangkaimu ku lemparkan ke dalam air. Buk Pun Su tersenyum. Air sungai Yalu Changko boleh lebar dan dalam mengerikan, akan tetapi selama masih ada nelayan, kita takut apakah tiba-tiba saja tubuhnya melayang ke bawah, ke air sungai yang demikian lebar dan dalam. Semua orang melongo ke bawah. Kawan-kawan Buk Pun Su sangat khawatir karena mereka belum pernah mendengar bahwa pendekar sakti ini pandai pula bermain di air. Akan tetapi apa yang mereka lihat di permukaan air sungai Yalu Changko benar-benar membuat mereka melongo, bahkan pihak Mokau yang menyaksikan pemandangan ini menjadi pucat dan tak berani bernapas. Apakah yang mereka lihat? Buk Pun Su telah melompat dan tiba di permukaan air seperti di atas tanah keras saja. Pendekar sakti ini berdiri di permukaan air, tidak bergeming, tidak bergerak sama sekali, tersenyum-senyum dan enak saja menghadapi Changhai Ong yang menjadi pucat. Ini tak mungkin, pikir Changhai Ong. Ia adalah seorang ahli dalam permainan di air dan ia tahu bahwa berdiri tanpa bergerak pada permukaan air laksana sehelai daun kering, adalah hal yang tak mungkin dilakukan oleh manusia hidup. Kalau sekiranya ia melihat Buk Pun Su berlari-lari cepat di permukaan air, dia masih percaya karena seorang yang ginkangnya sudah mencapai tingkat tinggi seperti Buk Pun Su, kiranya dapat melakukan hal itu. Akan tetapi berdiri tegak di permukaan air tanpa bergerak. Kemudian, tiba-tiba Changhai Ong teringat akan peristiwa sebelum Buk Pun Su muncul di tempat itu. Ketika ia dan Su Heng-Su Hengnya menanti datangnya Buk Pun Su, ada suara ketawa aneh di permukaan air, dan ia telah menyerang dengan jarum ke arah permukaan air, akan tetapi tidak kelihatan siapapun juga. Apakah tidak mungkin ada orang pandai yang bersembunyi di dalam air? Dan sekarang orang itu telah membantu Buk Pun Su dan menyanggak kedua kakinya. Jahanam, jangan main sembunyi, keluarlah kalau kau laki-laki seru Changhai Ong dan tiba-tiba tangan kirinya bergerak sehingga beberapa batang jarum hijau menyambar ke arah air tepat di bawah kaki Buk Pun Su. Buk Pun Su menggerakkan kakinya menendang ke arah sinar hijau itu dan jarum-jarum itu menyelaweng ke kiri. Kong huat, kau lawanlah dia ini, sama-sama setan air kata Buk Pun Su dan sekali ia menggerakkan kakinya, tubuhnya melesat naik ke tebing sungai lagi. Terdengar suara ketawa bergelak dan di permukaan air, di mana tadi Buk Pun Su berdiri di atas air, muncul kepala seorang laki-laki yang begitu muncul begitu langsung ketawa terkekeh-kekeh, nampaknya seperti orang kegirangan sekali. Akan tetapi kedua matanya tidak ikut tertawa bahkan seperti orang menangis. Kalau saja tidak ada air sungai yang menetes-netes dari rambutnya, tentu orang akan melihat air matanya bercucuran. Dia nelayan cengeng seru sui ceng. Dia memandang heran kepada Buk Pun Su karena kini taulah ia bahwa Buk Pun Su tadi sebelum melompat ke dalam sungai sudah mengetahui bahwa nelayan cengeng berada di bawah permukaan air itu. Bagaimana Buk Pun Su bisa mengetahui hal ini? Ada pun Shanghai Ong, pada waktu melihat bahwa benar saja dogaannya di bawah air terdapat kawan Buk Pun Su, menjadi marah sekali. Ia cepat menggerakkan rantainya dan tengkorak di ujung rantai lantas menyambar ke arah kepala Konghawat atau si nelayan cengeng. Akan tetapi tengkorak itu hanya menyambar air, karena kepala yang diserang telah lenyap lagi ke bawah permukaan air. Tiba-tiba nampak Shanghai Ong meronta-ronta dan memaki-maki. Senjatanya bergerak memukul ke bawah, namun tetap saja tubuhnya diseret turun ke dalam air oleh nelayan cengeng. Sebentar kemudian, dua orang setan air itu telah tendalam dan orang-orang yang berada di tebing tidak melihat apa-apa lagi. Hanya air sungai yang tadinya mengalir tenang itu kini nampak bergelombang, tanda bahwa di dasar sungai terjadi pergumulan hebat. Buk Pun Su memang datang bersama Konghawat yang ia jumpai di tengah perjalanannya menuju ke Yalu Changbo. Dua orang kenalan lama itu lalu bercakap-cakap dan ketika mendengar bahwa Buk Pun Su hendak menghadapi orang-orang Mokau yang dipimpin oleh Tian Te Sem Kau Chu, Konghawat menjadi gembira sekali dan dengan sukarlah ikut ke tempat itu. Akan tetapi Konghawat tidak langsung menuju ke tempat itu, melainkan mengambil jalan dari sungai, mendayung perahu kecilnya, kemudian ia bahkan telah mendahului Buk Pun Su dan telah mengeluarkan suara ketawa ketika para anggota Mokau mencertawakan Buk Pun Su yang belum datang. Sementara itu, orang-orang Mokau yang melihat dua orang pemimpin mereka sudah tewas, menjadi marah sekali. Terutama Hekpek Mokau dan Pek Hoap Poh Wasat. Mereka bertiga ini berseru keras memberi aba-aba kepada kawan-kawannya dan menyerbulah mereka sehingga kembali terjadi perang tanding yang hebat antara orang-orang Mokau melawan orang-orang Xiao Lim dan Kun Lun. Adapun Hekpek Mokau, Pek Hoap Poh Wasat, Kiam Ki Sian Jin, dan beberapa orang tokoh Mokau yang berkepandaian tinggi, tentu saja segera disambut oleh Bun Sui Cheng, SW Ikyat Sian Su, Dekun Beng, Han Le, Pok Pok Sian Jin, dibantu oleh Ti Yang Liat serta para tokoh Xiao Lim dan Kun Lun. Pertandingan berjalan tidak seimbang. Setelah Tian Te Sem Kau Ju tidak berada di situ, kekuatan pihak Mokau kalah jauh, apalagi jika Bu Pun Su ikut turun tangan membantu kawan-kawannya. Pendekar sakti ini yang melihat bahwa pihaknya unggul, hanya berdiri menonton, kadang-kadang menengok ke arah sungai. Pergumulan di dalam sungai antara nelayan Cengeng dan Chiang Hai Ong benar-benar hebat. Sayangnya mereka yang berada di darat tidak dapat menyaksikan pertandingan istimewa ini, pertempuran antara dua orang manusia yang memiliki kepandaian seperti ikan. Sebetulnya, kalau bertanding di darat, kepandaian Chiang Hai Ong masih lebih hunggul dan kiranya Kong Huat takkan dapat bertahan sampai 50 jurus. Akan tetapi, nelayan Cengeng ini memang cerdik. Ia tahu bahwa ia menghadapi lawan-lawan tangguh, oleh karena itu ia sengaja tidak mau ikut Bu Pun Su menghadapi mereka di darat, melainkan menunggu di air, di mana ia boleh membanggakan kepandainya dan tidak usah takut terhadap siapapun juga. Meskipun sekarang ia menghadapi Chiang Hai Ong yang liai, akan tetapi setelah mereka bertanding di dalam air, ternyata Chiang Hai Ong harus mengakui keunggulan lawannya yang istimewa itu. Pertempuran di dalam air berbeda dengan pertempuran di darat. Tenaga luakang tidak begitu ampuh lagi sesudah orang berada di dalam air, apalagi segala macam senjata rahasia seperti yang menjadi keunggulan Chiang Hai Ong, sama sekali jarum-jarumnya tak dapat dipergunakan. Di dalam air, yang diandalkan adalah kegesitan, ketajaman metu dan telinga, dan terutama sekali keulatan dan kekuatan bertahan napas. Dalam hal ini pun ternyata Chiang Hai Ong kena diakali oleh nelayan cengeng. Apabila mereka berdua bertanding kekuatan menahan napas di dalam air agaknya Kong Huat hanya menang sedikit saja. Akan tetapi, sesudah mereka bergumung beberapa lama dan keduanya telah hampir kehabisan napas, diam-diam Kong Huat mengeluarkan sebatang tangkai rumput alang-alang yang dalamnya berlubang. Tangkai alang-alang yang seperti tipa kecil ini, ujungnya dia masukkan mulut dan ketika Kong Huat meniup ujung yang dimasukkan mulutnya itu, tipa alang-alang yang panjang ini timbul di permukaan air. Kemudian, dengan leluasa dia dapat bernapas dan berganti hawa melalui tipa kecil itu. Dengan akal ini, tidak aheran apabila tidak lama kemudian dia sudah dapat menggempur dadat Chiang Hai Ong dengan senjatanya, yakni sebatang dayung besi yang berat. Chiang Hai Ong yang napasnya memang sudah hampir putus itu, mana kuat menerima pukulan ini? Tubuhnya menjadi lemas dan ia tersembul ke atas dengan tubuh tak berfernyawa lagi, lalu hanyut oleh air sungai yang mengalir tenang. Kong Huat sendiri cepat-cepat naik dan menyembulkan kepala di atas permukaan air. Ia melihat pertempuran berjalan ramai akan tetapi bu pun suhanya berdiri saja menonton, maka taulah ia bahwa ia tidak perlu turun tangan membantu. Ia lalu berenang dengan cepat sekali mengikuti aliran air, pergi dari tempat itu. Para anggota Mokau melihat pula tubuh Chiang Hai Ong yang telah menjadi mayat dan hanyut di permukaan air sungai, maka hati mereka makin gelisah sehingga perlawanan mereka juga semakin kalut. Banyak sudah orang pihak mereka roboh dan binasa. Tiba-tiba saja terdengar pekek nyaring, Lu Kuancu, aku perintahkan kau menghentikan perlawanan pihakmu. Seorang wanita melompat dan memegang sebatang tusuk konde perak ke atas sambil menghampiri buk pun suh. Muka pendekar ini menjadi pucat dan kaget sekali. Ia hendak melarikan diri, namun sudah tidak keburu. Terpaksa ia melompat ke tengah pertempuran dan membentak. Semua kawan tahan senjata. Bun Sui Cheng dan yang lain-lain merasa heran sekali, namun tetap melompat mundur. Beberapa orang Xiao Lim dan Kun Lun yang masih mendesak lawan, tentu saja tak mau mundur karena selagi mereka menang dan mendesak lawan, mengapa disuruh berhenti? Tiba-tiba saja mereka melihat bayangan orang berkelebat cepat di hadapan mereka dan tahu-tahu senjata di tangan mereka telah lenyap dirampas seorang. Kini terpaksa mereka melompat mundur. Mereka semakin kaget dan heran ketika mendapat kenyataan bahwa yang merampas senjata mereka tadi bukan lain adalah buk pun suh sendiri. Wiwi, kau dan kawan-kawanmu pergilah buk pun suh berkata dengan suara kaku dan muka pucat. Semua orang menjadi terheran-heran. Bun Sui Cheng tentu saja menjadi amat penasaran dan marah. Ia melangkah maju dan cambuknya lantas berbunyi keras ketika cambuk ini menyambar ke arah Wiwi Toa Niu. Akan tetapi, sekali menggerakkan lengan, buk pun suh menerima cambuknya itu dengan lengannya. Agar jangan menyinggung perasaan bun Sui Cheng, pendekar sakti ini tidak mengerahkan tenaga dan membiarkan cambuk itu melukai kulit lengannya. Segera darah mengucur dari kulit yang pecah terkena cambuk. Aya aaa Sui Cheng melompat ke belakang dengan kaget sekali. Kuan Chu, apakah kau sudah gila? Sui Cheng memandang ke arah buk pun suh, kemudian menoleh kepada Wiwi Toa Niu dan matanya mengancam. Kau mau membela dia? Akanku bunuh wanita Jahanam ini. Wiwi, lekas kau pergilah. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah aku masih dapat mentaati permintaanmu, kata pula buk pun suh kepada Wiwi Toa Niu. Wiwi Toa Niu tersenyum mengejek. Pada saat seperti itu, ia tidak dapat mendesak buk pun suh karena orang-orang yang menjadi lawan adalah orang-orang yang amat liai, apalagi suaminya sudah meninggal dan perlu diurus. Dapat menyelamatkan diri saja sudah lebih dari cukup dan boleh dibilang untung sekali, karena ia maklum bahwa jika pertandingan dilanjutkan, pihak Mokau pasti akan tewas semua. Sambil tertawa dan menangis seperti orang gila, Wiwi Toa Niu menyambar tubuh An Kai Seng, kemudian berlari pergi dari situ, diikuti oleh semua orang. Hek Pek Mokau sendiri, dan juga Pek Hoa Po Wasat, tidak berani menentang buk pun suh lebih lama lagi dan mereka pun melarikan diri dan mempergunakan kesempatan aneh itu. Mereka pergi dengan hati mengandung dendam besar, akan tetapi apakah daya mereka menghadapi orang-orang seperti buk pun suh dan yang lain-lain itu? Setelah pihak lawan pergi semua membawa mayat dan mereka yang terluka, Bun Sui Cheng tidak dapat menahan lagi kemarahannya. Sambil menatap wajah buk pun suh yang pucat, ia menegur. Kuan Chu, apakah kau tiba-tiba menjadi gila? Orang Mokau itu perlu dibasmi, kenapa kau bahkan memberi kesempatan kepada mereka untuk lari? Tian Te Sen Kau Chu sudah tewas, dan tidak ada alasan bagi kita untuk membasmi orang-orang Mokau. Sebelum muncul Tian Te Sen Kau Chu, antara kita dengan pihak Mokau memang tidak ada permusuhan sesuatu, kenapa kita harus terlalu mendesak kata buk pun suh? Kata-kata ini dapat dimengerti oleh semua orang dan pihak Syao Lim Si serta Kun Lun Pai juga menganggap urusan sudah selesai. Kitab dan pedang telah dapat dirampas kembali dan pencurinya, yakni Tian Te Sen Kau Chu, sudah tewas. Kenapa harus memperbesar permusuhan dengan golongan Mokau yang sebenarnya hanya diperalat oleh Tian Te Sen Kau Chu? Maka, setelah mengambil benda pusaka masing-masing, orang-orang Syao Lim Pai dan Kun Lun Pai lalu meninggalkan tempat itu, membawa jenazah dan anggota-anggota yang terluka. Berturut-turut Su Yai Kiat Sian Su, Pok Pok Sian Jin, Han Le, dan Ki Yang Liat mengundurkan diri. Akhirnya hanya tinggal buk pun suh, bun sui cheng dan kun beng saja yang masih berada di tempat itu. Bun sui cheng berkeras minta penjelasan dari buk pun suh mengapa pendekar ini begitu menurut dan takut-takut kepada Wiwito Aniu. Bu pun suh tersenyum dan memandang kepada de kun beng yang semenjak tadi diam saja, kadang-kadang memandang kepada sui cheng, kadang-kadang melirik ke arah bu pun suh dan kadang-kadang menundukkan mukanya. Memang di antara tiga orang pendekar yang kini sudah tua itu, dahulu terjalin kisah yang amat mengharukan dan juga membingungkan, kisah asmara segitiga yang sulit. Setelah berpisah puluhan tahun, kini mereka bertemu kembali dan tentu saja kenang-kenangan masa lampau terbayang pula. Sui cheng, kau ternyata masih keras hati seperti dulu. Sebenarnya aku mengharapkan untuk melihat kau dan kun beng menjadi suami istri dan mempunyai keturunan yang gagah agar aku dapat membantu mendidiknya. Tidak tahunya, kita masih sama saja seperti dahulu. Ku wancu, kata sui cheng bersungguh-sungguh tanpa merasa sungkan lagi pada bekas tunangannya, yakni de kun beng, kau sudah tahu bahwa hatiku semenjak dulu sudah beku terhadap laki-laki. Ku anggap laki-laki adalah makhluk yang tak dapat dipercaya dan berhati palsu, kecuali engkau. Kalau saja isi dada kun beng seperti isi dadamu, kiranya sekarang kami telah menjadi suami istri. Tentu saja kun beng merasa terpukul, akan tetapi ia sudah terlalu lama menderita patah hati sehingga kini tidak terasa lagi olehnya. Memang saudara ku anggu seorang laki-laki sejati seorang pria tak tercela. Oleh karena itu maka dosamu makin bertumpuk, sui cheng. Melukai hatiku boleh kau anggap sebagai hukuman atas perbuatanku yang menyeleweng, Akan tetapi bila melukai hati ku anggu, benar-benar kau telah berdosa. Kata-kata ini benar-benar mengenai tepat. Tak terasa lagi dua butir air mata menitik turun dari sepasang metu yang masih indah dan bening itu. Terbayanglah di depan mata sui cheng semua pengalamannya dahulu dan betapa lu ku anggu amat kasih kepadanya. Mendengar kata-kata dua orang itu, bu pun su tersenyum pahit. Ahaha, kalian salah duga. Di dunia ini, manakah ada seorang manusia yang bersih dan suci tak ternoda? Kalian menganggap aku seorang baik hanya karena kalian tidak tahu akan perbuatanku yang menyeleweng seperti yang pernah dilakukan oleh Kun Beng, bahkan lebih hebat dan keji lagi. Sui cheng dan Kun Beng mengangkat muka memandang, agaknya tidak percaya. Sui cheng kau tadi bertanya tentang sikapku yang aneh terhadap Wuiwito Aniyo, istri dari Ankai Seng. Nah, sekarang untuk membuka matamu bahwa bukan hanya tunanganmu lelaki tunggali yang menyeleweng di dunia ini, baiklah ku ceritakan tentang sebab sikapku yang aneh tadi. Kemudian dia pun menceritakan betapa dia pernah terpikat oleh kecantikan Wuiwito Aniyo sehingga melakukan hal yang sangat keji dan rendah memalukan, yakni mengadakan perhubungan dengan istri orang. Nah, sekarang kalian tahu akan kenyataan bahwa Bu Pun Su adalah seorang manusia busuk. Lu Kuan Su sudah mampus dan yang ada hanya Bu Pun Su. Setelah berkata demikian, dengan suara ketawa yang pahit dan terdengar menyeramkan, Bu Pun Su berkelebat dan lenyap dari hadapan dua orang sahabatnya itu. Hanya suara ketawanya saja yang masih bergema dari tempat jauh. Sesudah meninggalkan lembah sungai Yalu Changpo, Ki yang lihat melakukan perjalanan cepat untuk segera sampai kepada istrinya. Juga ia sudah amat rindu kepada Im Giyok, putrinya. Tiga bulan ia berpisah dengan mereka. Kalau ia mengenangkan semua pengalamannya selama tiga bulan ini, Diam-Diam Ki yang lihat bergidik dan merasa beruntung bahwa ia masih selamat dan dapat keluar dari semua ancaman dan bahaya itu dengan tak kurang sesuatu apapun. Juga ia telah mendapat pengalaman pertempuran hebat, yang membuat kedua matanya terbuka bahwa di dunia ini banyak sekali terdapat orang pandai. Ki yang lihat ingin membuat girang hati istrinya dan ingin membuat kedatangannya tidak tersangka-sangka. Sambil tersenyum-senyum geli dan gembira mengenangkan betapa istrinya akan terkejut dan girang, Dia merencanakan untuk memasuki rumahnya tanpa diketahui oleh siapapun. Tau-tau dah akan tidur di atas pembaringan dalam kamarnya sampai istrinya masuk ke kamar dan mendapatkannya sudah tidur di situ. Manusia manakah yang tahu akan ketentuan nasibnya? Siapakah yang mengerti akan rahasia besar nasib manusia yang hanya dipegang serta ditentukan oleh tangan Tian yang maha kuasa sendiri? Bukti kekuasaan Tuhan memang kadang kalah amat aneh, ganjil, dan sukar dimengerti. Kadang-kadang bahkan nampak tidak adil. Misalnya, seorang yang berwatak jahat hidup dalam keadaan senang dan makmur, Tetapi sebaliknya orang yang berwatak baik hidup sengsara. Ada pula seorang yang hidupnya penuh dosa selalu sehat, Sebaliknya orang yang hidup saleh bahkan menderita penyakit berat. Terlontarlah kata-kata tidak adil dari mulut mereka yang masih belum kuat iman dan kepercayaannya terhadap Tuhan dan kekuasaannya. Akan tetapi tidak demikian sikap orang budiman, Atau seorang yang memang menaruh kepercayaan akan keadilan Tuhan secara mutlak. Dia ini bahkan akan menerima segala apa yang oleh manusia dianggap sengsara atau menderita dengan hati tenang dan penuh penyerahan sebulatnya kepada yang maha kuasa, Menerima lahir batin dengan penuh kepercayaan dan keyakinan bahwa segala apa yang menimpa dirinya itu adalah kehendak Tuhan yang tidak dapat diubah pula oleh siapapun juga, Dan bahwa dibalik semua hal yang menimpa dirinya itu terdapat sesuatu yang adil dan baik. Bahagialah orang yang menerima kemalangan sebagai orang menghadapi ujian, tahan uji, kuat dan akhirnya lulus. Sebaliknya, kasihan mereka yang lemah hati, yang tidak kuat menghadapi kemalangan, Sehingga kepercayaan mereka menjadi luntur, watak yang baik menjadi buruk, Dan kemalangan menyeratnya ke dalam penyelelengan yang kemudian akan menghancurkan hidupnya sendiri. Kiang Liat tidak menyangka sama kali bahwa ia akan menghadapi hal yang amat berat baginya. Ketika ia tiba di kotanya, siang telah terganti senja dan keadaan di jalan sudah mulai sunyi. Dengan mudah Kiang Liat dapat mempergunakan kepandainya sehingga tak seorang pun melihatnya ketika ia tiba luar tembok belakang rumahnya. Sekali melompat ia telah berada di dalam kebon belakang rumah, kemudian ia melompat-lompat dan di lain saat telah berada di luar kamarnya, di dekat jendela. Dan pada saat itulah ia mendengar suara orang bercakap-cakap di dalam kamarnya, suara istrinya dan seorang wanita lain, yang kemudian ia kenal sebagai suara Ceng Si, bekas pelayan yang telah dikawinkan dengan Ciasan sastrawan miskin itu. Ceng Si, kau dan Ciasan betul-betul keterlaluan. Kurang bagaimanakah aku menolong kalian? Kurang banyakkah uang dan perhiasan yang kuberikan kepada Ciasan? Kenapa kalian seakan-akan tidak mengenal puas dan hendak menghabiskan kekayaan kami? Ah, kau juga tahu bahwa suamiku sedang pergi, mengapa kau tidak datang mengawani dan menghibur hatiku yang gelisah memikirkan ia, sebaliknya kau datang untuk mengganggu dan lagi-lagi minta uang dalam jumlah yang terlalu besar. Dari mana aku bisa mendapat uang sebanyak itu? Mendengar kata-kata istrinya ini, Ki yang lihat menjadi pucat dan ia pun menahan nafas, mendengarkan percakapan dengan hati tidak enak sekali. Kemudian terdengarlah suara Ceng Si, nadanya mengejek dan menghina benar-benar di luar persangkaan Ki yang lihat. Sejak kapankah pelayan ini begitu berani bicara kasar dan menghina terhadap istrinya? Nyonya muda mengapa begitu terit? Apabila tidak untuk menutupi rahasiamu terhadap suamimu, siapakah sudi menikah dengan suhu cahe miskin itu? Pada waktu dahulu, nyonya yang main-main dan bersurat-suratan, bercinta-cintaan dengan ciasan. Setelah nyonya menikah dan mendapat kedudukan baik, akhirnya akulah yang dijadikan korban untuk melayani siu cahe bekas kekasih nyonya muda itu. Ki yang lihat tak sanggup mendengarkan terus. Hampir saja ia menendang jendela untuk mengamuk, akan tetapi baiknya ia mampu menahan gelora hatinya dan sebaliknya ia lalu melompat pergi. Hati dan pikirannya tidak karuhan. Ia masih bersangsi apakah benar-benar istrinya dulu telah melakukan hal yang demikian memalukan? Benarkah istrinya dahulu menjadi kekasih ciasan? Tak mungkin. Istrinya begitu mencintanya. Akan tetapi kalau ia teringat betapa semua perhiasan istrinya tidak pernah dipakai, dan kalau ia ingat akan kata-kata istrinya tadi kepada Cengsi bahwa banyak sudah uang dan perhiasan yang diberikan oleh istrinya kepada ciasan. Ah, apa artinya ini? Dan kata-kata Cengsi tadi? Hampir pecah kepala tiang liat dan hampir meledak dadanya, membuat dia berjalan di malam buta, tak tentu arah tujuannya, bicara seorang diri, berbantah-bantahan dengan diri sendiri, kadang-kadang tertawa mengejek, kadang-kadang membentak-bentak, dan ada kalanya ia tertunduk di pinggir jalan menangis terseduh-seduh. Semalam suntuki yang liat berkeliaran di sekitar kota seperti orang gila. Terjadi perang tanding hebat di dalam dada dan akhirnya, pada keesokan harinya, pagi-pagi hari kalau orang melihat tiang liat, tentu akan pangling. Ia nampak lesu dan kusut, waktu semalam suntuk itu seakan-akan 10 tahun sehingga ia nampak 10 tahun lebih tua dari kemarin sore. Tukang kuda di belakang gedungnya terkejut setengah mati ketika pagi-pagi sekali dia melihat majikannya menyerbu kandang kuda, dan tanpa bicara sepatah pun kata lalu mengeluarkan kuda lantas membalapkan kuda itu keluar dari kandang. Tukang kuda itu melongot, menggosok-gosok matanya, kemudian secepatnya berlari-lari ke gedung, minta menghadap nyonya muda. Hujin, celaka. Telah terjadi sesuatu yang ganjil dan aneh pada diri Wan Gwe. Sembili, istri tiang liat, pucat seketika. Eh, haha, pagi-pagi kenapakah sudah bicara yang bukan-bukan? Majikanmu belum pulang, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Hati-hatilah dengan mulutmu, jangan kau kurang ajar kata Bili marah. Hamba bersumpah tidak berani main-main, Hujin. Benar-benar baru saja hamba melihat Wan Gwe datang ke kandang dan keluar pula menunggang kuda kesayangannya. Dan keadaan Wan Gwe, pakaiannya kusut, mukanya seperti tak mengenal hamba lagi dan, dan, sinar matanya begitu mengerikan. Hamba takut, Hujin. Bili mengerutkan keningnya. Tak mungkin suaminya berkelakuan seperti itu, datang lalu pergi lagi sebelum menjumpainya. Apakah yang telah terjadi? Kiu, pek, pek, coba ajaklah kawan-kawan untuk menyusul dan menyelidiki keadaan yang aneh ini katanya. Bili lalu masuk ke dalam gedung dan sebentar kemudian kegelisahannya sudah banyak berkurang ketika Im Giyok bangun dari tidur dan di pangkunya. Sesudah memikirkan keadaan istrinya selama semalam suntuk, Ki yang lihat mulai dapat mengambil kesimpulan. Boleh jadi sekali istrinya dulu berkasih-kasihan dengan Ciasan, kemudian setelah menjadi istrinya, Bili diperas oleh Ciasan dengan bantuan Cengsi. Tak bisa salah lagi, tentu demikian duduknya perkara, pikirnya. Oleh karena itu, orang pertama yang menjadi sasaran kemarahannya adalah Ciasan. Ia mengambil kudanya karena tubuhnya terasa lelah dan lemas sekali, kemudian ia segera membalapkan kuda itu menuju ke tempat tinggal Ciasan. Memang keadaan Ciasan sekarang sudah makmur. Uang dan berhiasan yang diperas dari Bili bukan sedikit. Ia kini dapat membeli tanah sebagai seorang kaya raya. Setiap pagi ia berjalan-jalan menunggang kuda, memeriksa tanahnya berlagak seperti seorang tua tanah yang hartawan. Akan tetapi karena ia terlalu raya, selalu ia kekurangan uang dan jalan satu-satunya hanyalah memeras Bili dengan perantaraan Cengsi yang sudah menjadi istrinya. Pada pagi hari itu, tanpa menyangka bahwa hari itu akan merupakan hari sial baginya, Ciasan menunggang kuda hendak menuju ke sebuah dusun yang berdekatan. Semalam istrinya, Cengsi, datang membawa perhiasan dan uang dan seperti biasanya, begitu mendapatkan uang, tentu saja Ciasan lalu mengambil sedikit untuk berpesta di rumah pelacuran di dusun sebelah barat, atau untuk bermain judi dengan kawan-kawannya. Akan tetapi baru saja ia hendak meninggalkan jalan simpang di luar dusunnya, tiba-tiba ia mendengar derap kaki kuda. Dari jauh datanglah Ki yang lihat yang membalapkan kudanya. Hati Ciasan terkejut bukan main. Mengapa Cengsi malam tadi tidak bilang apa-apa? Mengapa tidak bilang bahwa Ki yang lihat sudah pulang? Ataukah, barangkali pagi ini baru pulang? Walaupun hatinya berderbar, Ciasan menahan kudanya dan bahkan memutar binatang tunggangannya itu untuk menyambut kedatangan Ki yang lihat. Dari jauh ia sudah menjura di atas kudanya dan berkata ramah. Selamat pagi, Ki yang wang wei. Berkat kebaikan wang wei, kini Xiaoka telah memperoleh banyak kemajuan. Kata-kata ini diucapkan untuk mengambil hati Ki yang lihat, akan tetapi bagi pendekar ini merupakan sindiran yang membuat hatinya makin terluka dan perih. Jahanam keparat serunya. Sekali ia menggerakkan tubuh, ia telah melayang dari atas kudanya, menyambar tubuh Ciasan yang dibantingnya ke atas tanah. Dua ekor kuda itu ketakutan dan menjauhkan diri, kemudian melihat mereka tidak diganggu, dua ekor kuda itu makan rumput di bawah pohon, tenang-tenang saja, tak menghiraukan lagi dua orang yang kini saling berhadapan dalam keadaan tegang itu. Ampun wang wei. Apa dosaku maka wang wei datang-datang marah kepada Xiaoka Ciasan berlutut sambil mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi untuk minta ampun. Kalau menuruti hawa nafsu di dalam dadanya, ingin sekali tiang lihat membunuh Suu Chai ini tanpa bertanya-tanya lagi. Akan tetapi dia hendak mendengar pengakuan Xia San, karenanya ia menahan-nahan kemarahan hatinya dan membentak. Bajingan besar, lekas kau mengaku. Kau ada hubungan apakah dahulu dengan Song Billy? Kalau ia mendengar kilat menyambar di tengah hari, belum tentu Xia San akan sekaget ketika ia mendengar pertanyaan ini. Apa? Hamba, hamba tidak, tidak ada hubungan dengan hujin. Sebuah tendangan membuat tubuh Xia San terjengkang dan terguling beberapa kali. Ia cepat berlutut dan mulai menangis, memohon ampun. Hayo mengaku terus terang piang liat membentak lagi. Aku menyebut nama Song Billy dan kau tahu bahwa dia istriku, apakah kau hendak bilang tidak ada perhubungan apa-apa? Hayo lekas bilang sebelum aku hilang sabar dan menghancurkan kepalamu. Xia San benar-benar bingung. Saking bingungnya, dalam usahanya membersihkan dan menolong diri, Siu Chai yang bersifat pengecut ini bahkan melontarkan fitnah kepada Billy. Ampun, Kiyang Wang Wei, sesungguhnya Xiaote, Xiaote tidak bersalah, tidak berdosa apa-apa. Dahulu itu, Ye A A, sesungguhnya adalah Song Xio Chia yang mendesak Xiaote, yang menyatakan cinta, juga memberi surat dan lain-lain. Xiaote sendiri mana berani? Xiaote, Xiao. Kata-kata ini terputus dan disusul jeritnya karena Kiyang Liat telah mengayun tangannya. Tubuh Xia San terguling dan hanya jerit itulah yang bisa ia keluarkan sebelum napasnya terputus oleh pukulan yang mengenai jalan darah kematiannya. Pada waktu itu, beberapa orang dusun tiba di tempat itu, dan melihat Kiyang Liat yang banyak dikenal orang itu membunuh Xia San, mereka menjadi ketakutan dan melarikan diri. Sebentar saja, semua orang tahu akan pembunuhan ini, akan tetapi siapakah yang berani mengganggu Kiyang Liat? Pendekar ini menunggang kudanya dan kembali ke kota, langsung menuju ke gedungnya. Seng Bili yang semenjak pagi tadi gelisah dan cemas, mendengar suara derap kaki kuda di luar, segera memburu keluar sambil menggendong Im Giyok. Alangkah girangnya ketika ia melihat bahwa yang datang benar-benar adalah suaminya yang dinanti-nanti. Akan tetapi, ia pun kaget bukan main melihat wajah suaminya yang muram dan kelihatan tua. Lebih-lebih terkejutnya ketika ia melihat sikap suaminya yang sama sekali tidak mau menengok ke arahnya, bahkan dengan langkah lebar terus masuk ke dalam gedung dan menuju ke kamar. Dengan muka pucat, hati berdebar dan kedua kaki gemetar, Bili mengikuti suaminya setelah memberikan Im Giyok kepada Inang pengasuh. Ia melihat suaminya duduk di atas bangku di dalam kamar, tak bergerak bagaikan patung-patung, nampaknya berduka sekali. Bili segera menekan perasaannya, memperlihatkan wajah ramah dan manis, lalu maju dan berlutut di dekat kaki suaminya, merabah sepatunya. Suamiku, kau baru datang? Tentu kau lelah sekali, suaranya halus dan manis, adapun kedua tangannya mulai membuka sepatu suaminya. Biasanya memang Bili amat cinta kepada suaminya dan setiap kali suaminya datang dari tempat jauh, ia lalu membuka sepatu, menyediakan air hangat pencuci kaki dan air teh untuk minum. Ia tidak mengijankan pelayan melakukan hal ini, tidak puas kalau tidak melayaninya sendiri. Biasanya tiang lihat merasa girang dan terharu kalau melihat pernyataan kasih sayang yang begitu besar dari istrinya. Akan tetapi kali ini, ketika melihat istrinya membungkuk dan merabah sepatunya, tiba-tiba kakinya bergerak dan tubuh Bili terlempar ke sudut kamar. Setan cemburu sudah menguasai hatinya, membuat buta matanya dan akhirnya mengalahkan cinta kasih terhadap Bili. Bili tidak mengeluarkan keluhan sakit, hanya menjadi pucat sekali dan memandang kepada suaminya dengan metel, terbelalak kaget. Sikap suaminya kepadanya jauh lebih menyakitkan hati daripada rasa sakit yang diderita oleh pundak dan kepalanya ketika ia terbentur di dinding. Dia merayap bangun dan berjalan perlahan menghampiri suaminya, lalu berlutut lagi di sampingnya. Suamiku, apakah dosanya istrimu yang bodoh? Katakanlah, aku bersedia menembusnya dengan nyawa jika memang berdosa katanya halus dengan suara tergetar, sedangkan dari sepasang matanya menetes dua titik air mata. Melihat keadaan istrinya itu, melihat rambut yang ia sayang dan biasa ia belai-belai itu awut-awutan, muka yang biasa ia cumi itu menjadi pucat seperti mayat, sepasang matu yang biasanya ia anggap sebagai sepasang batu kemala terindah di dunia ini sekarang memandang kepadanya dengan sayu, yang lihat hampir tak kuat menahan lagi. Ingin dia memeluk istrinya, berlutut di depannya dan minta ampun atas perbuatannya tadi, ingin dia menangis bagaikan anak kecil dan menceritakan semua kesusahan hatinya di dada istrinya. Akan tetapi, bayangan siasan tak pernah meninggalkan ruang matanya, membuat Ki yang lihat semakin benci melihat istrinya. Terpaksa dia meramkan matanya dan tidak berani memandang muka Bili, lalu berkata perlahan akan tetapi tajam seperti ujung pedang. Dosamu, tanyalah kepada Jahanam keparat siasan yang sudah ku kirim ke neraka. Tanyalah kepada kekasihmu, kau siluman betina. Bili terkejut sekali, bukan hanya karena suaminya telah dapat mengetahui rahasianya, terutama sekali karena mendengar bahwa suaminya telah membunuh siasan. Kau, kau membunuhnya? Ucapan ini sebetulnya keluar dari kegelisahan hati Bili mendengar suaminya membunuh orang. Akan tetapi bagi Ki yang lihat yang sedang dikuasai oleh cemburu dan nafsu marah, dianggap sebagai pernyataan kaget dan duka dari Bili bahwa kekasihnya telah dibunuh. Kau tangisi kekasihmu yang sudah mampus. Perempuan rendah, kalau aku tahu, kau ternyata hanya seorang perempuan hina-hina, perempuan tak tahu malu. Anak itu, anak itu pun barangkali bukan anakku. Bili menjerit dan dilain saat ia telah roboh pingsan di depan kaki Ki yang lihat. Ia tidak kuat menerima pukulan batin yang hebat ini, tidak kuat menerima kata-kata kecil yang keluar dari mulut Ki yang lihat, suaminya yang ia cinta sepenuh jiwa raganya. Ketika Bili siuman kembali, ia melihat suaminya berjalan mondar-mandir di dalam kamar dan mulutnya bergerak-gerak mengeluarkan kata-kata yang sukar dimengerti. Barangkali penderitaan batin Ki yang lihat di saat itu tidak kalah hebatnya kalau dibandingkan dengan Bili. Melihat suaminya, teringatlah Bili akan semua fitnah dan caci maki tadi, maka tak tertahankan pula ia menangis terisak-isak. Ki yang lihat menengok, pandang matanya penuh benci dan jemuh. Apalagi yang kau tangiskan. Suamiku, kau, kau terlalu kejam. Ki yang lihat hampir saja menendang tubuh istrinya karena kembali dia salah sangka. Dia mengira bahwa istrinya menuduhnya kejam karena membunuh Ciasan. Akan tetapi ia dapat menguasai kemarahannya dan hanya berdiri memandang dengan meti melotot. Kau, kejam sekali menuduh aku berbuat yang bukan-bukan. Tak perlu ku sangka lagi, memang betul dahulu sebelum aku bertemu dengan engkau, aku, aku ada hubungan surat-menyurat dengan orang sucia itu. Tetapi, tidak ada apa-apa yang kotor di dalam hubungan itu. Percayalah, aku bersumpah demi nama Tian, demi langit dan bumi, demi kesucian nama anak kita Imdiok, suamiku. Hubungan itu hanya surat-menyurat belaka. Bohong. Kau habiskan uang dan perhiasan untuk si bedabah Ciasan itu, kau gunakan Ceng Si sebagai jembatan, kau kira aku tidak tahu. Hayo, kau mau bilang apa lagi? Ampunkan aku, suamiku, memang, aku telah bersalah, tidak memberitahukan semua itu kepadamu. Aku tadinya, aku, takut kalau kau marah dan, aku takut kehilangan cinta kasihmu, akan tetapi sungguh mati aku tidak pernah melakukan hal yang tak patut, hubungan itu tetap bersih, ampunkanlah. Perempuan rendah Ki yang lihat berlari keluar kamar dan membanting daun pintu, pergi meninggalkan Beli yang menangis terseduh-seduh di dalam kamar itu, di atas lantai. Semenjak hari itu, Ki yang lihat tidak pulang lagi ke rumahnya. Ia meninggalkan istri dan anaknya, membawa koda dan uang, pergi merantau di dunia Kangho dengan hati patah dan pikiran selalu diliputi kedukaan dan kekecewaan. Cinta kasihnya kepada istrinya tak dapat ia lupakan, bahkan semakin jauh ia pergi, makin rindulah ia kepada istrinya dan putrinya. Beberapa kali ia mengambil keputusan untuk kembali, untuk memaafkan istrinya, untuk kembali hidup berumah tangga dengan anak istrinya, berbahagia seperti dulu lagi. Akan tetapi, perasaan cemburu yang sudah mencuci hati serta pikiran seorang pria memang paling hebat dan berbahaya, dapat membuat pikiran menjadi gelap dan pertimbangannya patah. Cinta kasih yang sebesar-besarnya dapat berubah menjadi kebencian yang sangat dasyat. Rasa rindu kepada anak istrinya, oleh Ki yang lihat bukan dianggap sebagai besarnya rasa cinta kasihnya dan tak dijadikan dasar untuk mengampuni istrinya, sebaliknya ia malah benci kepada diri sendiri dan menganggap diri sendiri terlalu lemah. Karena itu dia lalu merantau makin jauh lagi dari rumahnya, dan selalu melakukan perbuatan seperti yang layak dilakukan oleh seorang pendekar. Karena ini, namanya menjadi makin ternama di dunia Kengow dan julukan Jeng Jiusian, Dewa Tangan Seribu, makin terkenal.